Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 di rumah adat Kabupaten Batanghari. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri acara pembukaan perlombaan konstruksi tingkat Provinsi Jambi. Pada tahun ini Batanghari dipercaya sebagai tuan rumah. Selain Bupati Batanghari dan Wakil Gubernur Jambi, turut hadir juga anggota DPR RI, Perwakilan Kementerian PUPR RI, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Kepala Dinas PUPR sekabupaten kota dalam Provinsi Jambi, para Kepala OPD, dan para peserta dan mandor se-provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batanghari mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di bumi serentak Pak Regam dan ucapan terima kasih kepada Pemprov Jambi yang telah mempercayai Kabupaten Batanghari sebagai tuan rumah lomba pekerja konstruksi tingkat Provinsi tahun 2022 ini. Fadil menyebutkan, untuk mencapai infrastruktur yang baik itu perlu pekerja yang handal dan berkompeten di bidangnya. Ia juga mengatakan ini merupakan salah satu tujuan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia untuk menunjukkan atau menampilkan karya-karyanya. Untuk mencapai infrastruktur yang baik, perlu pekerja yang baik. Kita ketahui bahwa persaingan zaman semakin tinggi, kita perlu pekerja yang kompetitif. Karena begitu banyak ada isu pekerja dari Cino, pekerja dari Korea. Apabila kita tidak siapkan pekerja yang memiliki skill, yang memiliki kemampuan yang mengguni, maka besok ke depan kita akan ketinggalan. Dan saya yakin, acara hari ini adalah salah satu trigger atau pengungkit untuk merangsang semua pekerja konstruksi yang ada di Provinsi Jambi ini untuk meningkatkan skill-nya. Malaysia sering menyatukan bahwa kalaulah tidak ada TKI orang Indonesia, maka Malaysia tidak akan bisa semaju ini. Kalau kita analogikan, kalaulah tidak ada pekerja konstruksi ini, maka kita tidak bisa jalan dari Jambi sampai kebulian. Kita tidak bisa berkantor dengan baik. Kita tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik. Kita tidak bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik.